selamat bergabung kembali di PT Sinex Metrodata Indonesia Technical Portal saya dengan Aeep Saipul Mahali selaku senior technical advisor pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan judul how to propose UPS solution atau dengan kata lain cara memberikan solusi UPS yang pertama kita untuk memberikan solusi UPS kita harus mengetahui aplikasi yang akan di backup oleh UPS itu seperti apa mulai dari tegangan tipe bebannya tingkat critical aplikasinya yang kedua kita juga harus mengetahui total kapasitas dari sisi VA dan Watt jika ada pertumbuhan dari sisi beban kita juga harus tahu berapa persen pertumbuhannya dan jika kita belum mendapatkan informasi kapasitas beban kita bisa menggunakan list perangkat kita bisa catat dari model perangkat dan part number nanti kita bisa hitung berdasarkan informasi power consumption dari tiap-tiap perangkat yang ketiga dan yang paling penting juga ini adalah kita harus dapat informasi mengenai kebutuhan backup time dari UPS nya atau dengan kata lain runtime requirement biasanya kebutuhan itu berkisar mulai dari 5 menit 10 menit 15 menit 20 menit 30 menit atau apakah perlu lebih dari 1 jam untuk aplikasi yang long backup selain total kapasitas backup time kita juga harus tahu lokasi daripada customer apakah lokasi tersebut terdapat service center atau tidak apakah memungkinkan untuk melakukan remote dan juga seberapa sering terjadinya pemadaman di lokasi tersebut dan berapa lama biasanya terjadi pemadaman kelistrikannya yang kelima kita juga harus tahu tingkat sensitivitas bebannya jadi how sensitive their load are apakah beban itu berupa desktop komputer blade server network device apakah bebannya berupa beban linier atau non-linier ataukah keduanya dan kita juga harus mengidentifikasi apakah beban itu berupa non-IT seperti motor laser copy atau scanner atau industrial load dan yang ke-6 kita harus tahu untuk penempatan UPS nya jadi UPS nya akan diletakkan di dalam rak di luar rak di dalam ruangan atau di luar ruangan apakah membutuhkan enclosure tertentu atau tidak dari data-data ini nanti kita bisa simbulkan kita bisa melakukan sizing sesuai dengan data yang kita dapat mulai dari kapasitas backup time untuk penempatan dan lain-lain kita baru bisa menentukan tipe UPS nya dan kita bisa memberikan solusi yang paling tepat untuk customer selain kebutuhan UPS ini kita juga bisa menanyakan kepada customer kebutuhan lainnya seperti untuk remote shutdown monitoring apakah customer memerlukan fitur monitoring dan remote shutdown atau tidak selain itu kita juga bisa mengeksplore solusi yang bisa kita tawarkan mulai dari kebutuhan rak apakah customer masih membutuhkan rak untuk penempatan UPS nya atau untuk penempatan perangkat server atau tidak kita juga bisa tawarkan solusi lain seperti video apakah videonya hanya untuk supply listrik saja atau perlu untuk dimonitoring juga mulai dari per strip atau per outlet dan kita juga bisa tawarkan solusi lain seperti cooling solution mulai dari room cooling atau in-room cooling dan juga kita bisa menawarkan monitoring untuk mengkontrol semua aplikasi di infrastrukturnya untuk kontrol rak video UPS cooling secara remote ini nanti kita bisa tawarkan sebagai opsi atau sebagai tambahan solusi kepada customer dengan adanya exploring solution ini bisa menambah juga nilai jual dan bisa menambah solusi terhadap customer demikian materi kali ini saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di materi selanjutnya